Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dalam Tutorial Pemanfaatan Edmodo Untuk mengembangkan pembelajaran di dunia maya Ini adalah video keempat atau video terakhir Pada video ini akan kita tunjukkan tentang bagaimana Kalau kita berperan sebagai siswa Tentang teknik join ke suatu kelas Lalu di dalamnya kita akan mengerjakan tugas Mengerjakan kuis Dan pada bagian kedua akan ditampilkan tentang Bagaimana kalau kita berlaku sebagai guru Menganalisis hasil kerja siswa Baik dalam bentuk kuis maupun tugas Selamat mengikuti Saya akan coba berlaku sebagai siswa Dan akan masuk ke kelas 7A Saya tentunya harus menggunakan akun lain Tapi saya juga harus mengingat-ingat kodenya ini R-V-E-W-R-P Sekarang saya akan berlaku sebagai siswa Dengan menggunakan akun ini Nafia Afkar ini Saya punya akun Nafia Afkar sebagai siswa Maka saya akan sebagai siswa akan masuk ke kelas Pertama masuk ke kelas Saya belum join dengan kelas yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru kan Maka saya ini Pilih plus ini Untuk join kelas Pilih join kelas Nah maka dimasukkan saja kodenya tadi Ctrl V disini Lalu klik join Maka sekarang saya sudah menjadi member Di kelas 7A ini Sudah menjadi siswa di kelas 7A Dari bawah saya sudah bisa ngecek ini Ada posting yang sudah dibuat oleh guru gitu ya Sejak bagian pertama ini mulai dari Salam Kemudian Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang apa gitu ya Terus ada gambar bumi bulan seperti ini Ada video Terus ada bahan ajar Apa ini Bentuk PDF Termasuk ada polling ini Sudah bisa dilihat oleh siswa Jadi misalnya untuk polling Saya akan menjawab yang Iya gitu ya Maka pilih food Gitu Pake siswa ya Pake siswa ini Terus Apa ini Ini bisa di download tugasnya Saya akan melihat yang ini Yang penugasan dulu ya Yang tugas ini Open Lalu sebagai siswa melihat tugas seperti ini Klik open Nah ini ada tugas Buka file berikut Kemudian lakukan perintah Ya untuk menyiap tugas Setelah ini saya buka Tugasnya saya mengerjakan tugas kan Setelah mengerjakan tugas Mungkin diketik hasil tugasnya Terus disimpan dalam Dalam word Lalu kita attach file ya Sebagai siswa Lalu Mengirimkan tugasnya dari sini File from computer Misalnya seperti itu Lalu kita akan diarahkan ke Windows hospital Untuk Mengirimkan Hasil tugas kita Misalnya Ini saya Asal saja Asal file gitu ya Misalnya Ini dia ICT portfolio gitu saja Open Nah ini Saya sedang mengirimkan Tugas Yang proses Mengirimkan tugas Nah nanti biar gurunya yang Mengoreksi Lalu saya pilih Turn in assignment Lalu pilih turn in Ya Seperti itulah Bagi siswa Cara mengerjakan Tugas Nah berikutnya Saya akan mendemonstrasikan Sebagai siswa akan mengerjakan Kuis Nah ini kan di postingan Yang sudah dibuat oleh Pak gurunya Ini ada kuis nih Maka saya akan Take kuis Ya Saya sebagai Nafi Afkar Itu akan Take kuis Ya saya sudah berada Di halaman Kuis ini ya Penilaian harian Bab Blah-blah-blah Ini kelas 7A Ada 4 pertanyaan 6 poin Segala macam ini Lalu Waktunya 30 menit Lalu diminta untuk Ada instruksinya Kerjakan Soal berikut dengan Blah-blah-blah Lalu take kuis Ya sebagai siswa Take kuis Soal satu persatu muncul Disini ada waktunya Karena tadi gurunya Menyiapkan 30 menit Ini ada Countdown dari 30 menit Ke bawah Sudah 29 Dan seterusnya ke bawah Pernyataan Blah-blah-blah True or false Kita jawab aja True misalnya gitu ya Lalu next Pertanyaan berikutnya Ini tulis Ada pertanyaan Ada gambarnya Terus kita akan menjawab Ya sebagai siswa Saya akan menjawab Saya lupa nih Kuncinya apa tadi Sayangnya asal saja Kalau sudah menjawab Pilih next Ini dia yang Fill in the blank itu seperti ini Proses pada daun yang bertujuan untuk menghasilkan energi adalah Kita jawab Photosynthesis Tulisannya sebetulnya begini Kalau salah nanti disalahkan oleh sistem Ini kelemahan fill in the blank itu seperti itu Lalu next Ya soal berikutnya ini soal yang menjodohkan tadi itu Menjodohkan Caranya adalah Kita drag ya Opsi-opsi yang disini di drag Ke sebelah kiri Sekaranya yang kilogram diluruskan dengan masa Kemudian meter Mestinya ke panjang Kemudian kelvin ke suhu Misalnya Ini masing-masing poinnya satu Ini sudah selesai Seluruh soal sudah kita kerjakan Ini Anda lihat Soal nomor 4 Jadi 4 soal Jadi semua sudah terjawab Nah jika sudah merasa selesai Pilih submit quiz Klik submit Ya Maka selesailah tugas saya sebagai siswa Maka sekarang saya akan beralis dalam akun sebagai guru ya Sebagai sahabat Nur Rahmanagi Ya Kita lihat dalam Ruang kelas 7A ini Untuk 2 tugas tadi Ini sudah ada yang submission ya Untuk tugas materi ada 1 submission Untuk penilaian juga ada 1 submission Nah langkah kita Untuk yang penilaian Harian ini yang ulangan Yang quiz Itu sudah langsung dikoreksi otomatis oleh sistem Tapi kalau yang untuk tugas Harus kita sendiri yang ngoreksi Cara ngoreksinya ada beberapa cara Misalnya dari lewat Kelas Lalu what's do ini Ya ini adalah Tugas dan penilaian Yang apa namanya Sudah dikerjakan oleh anak-anak Untuk penilaian harian Seperti ini Sudah Ter Koreksi sendiri ya Sudah langsung ditilih oleh sistem Cuma kalau yang penugasan Yang assignment Yang tugas biasa Ini perlu kita koreksi Maka kita klik saja ini Kita koreksi Ini ada Ini ada Nafi Afkar tadi Satu siswa sudah mengirimkan submission Tugas Kita pilih Enter grid Sepertinya kita Belum bisa memberikan skor disini Karena kita belum membaca hasil karyanya Maka buka dulu ini Dari hasil karya Nafi Afkar Tugas yang mereka Yang dia berikan Berupa attachment ini Kita buka Ya Ini kita klik Untuk kita Apa namanya Kita koreksi Nanti hasilnya seperti ini Klik saja continue Nah nanti Kita baca gitu ya Kita Kita baca hasilnya Kita baca apa Penugasannya Kalau sudah kita baca Kita koreksi Lalu kita kasih Skor dia Atau kita kasih komen Nah disini kita beri komentar Komentar apa saja Pokoknya feedback gitu ya Komentar Feedback Tentang hasil tugasnya Kalau sudah Pilih Add comment Lalu kita tambahkan Skornya disini Ya Sekarang kita Beri nilai dia Misalnya Menurut kita Tugas yang dikerjakan tadi Cukup bagus Kita kasih nilai 80 Dari total 100 Misalnya ya Biasanya kan seperti itu Totalnya 100 Kita kasih nilai 80 Lalu kita Simpan Maka Selesai kita Sudah proses koreksi Tinggal kita cek Hasil akhirnya disini Untuk Ini Navi Afkar tadi Sudah dapat 80 dari 100 Sudah Sudah Terkoreksi Sudah dapat Nilai Sudah dapat Skor dari kita Nah kalau kita Pengen lihat Progresnya Kelas Progres Hasil akhir Nilai yang diperoleh Oleh anak tertentu Begini Ini dari hasil Penerian harian Dia dapat Skor 4 dari 6 Dan dapat Nilai Atau skor 80 Dari 100 Secara total Dia lalu dapat Nilai 79% Ya Seperti itulah Cara Mengelola Hasil Tugas Siswa Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh